Hai 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 dimana kan kita karena nggak pernah mandi ini hahaha pakai alang-alang nggak bawa alat sabun aja Halo Assalamualaikum selamat pagi guys masih bersama mega vlog sapi terima kasih yang sudah like video saya yang sudah subscribe video saya yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng oke seperti kemarin saya sudah pernah vlog disini kali ini saya mau ambil sapi yang doro kemarin guys doro limusin ini dibeli bapak saya sendiri nanti ini langsung dibawa pulang dengan jalan kaki karena ini jaraknya cukup dekat mungkin sekitar satu kiloan di bawah pulang jalan kaki aja guys karena nggak ada mobil oke terima kasih yang sudah nonton video saya sebelumnya jangan lupa tonton terus video saya selanjutnya terima kasih guys oke guys oke guys ini langsung dibawa pulang ini dibeli dengan harga 16 juta ini kemarin sudah saya vlog di video sebelumnya ini guys ini sudah adil langsung bawa pulang oke tapi apa sih ini lu apa katanya melek oke oke langsung bawa pulang aja guys ya 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 matur sun ayo kita ng kamera li mundur ayo maka kita mbak aku ini tunggu nangis loh naki korah enggak tinggal nangis enggak nangis loh nah lah terpelayar nih opo ini ini mari kawin yoh iya ayo bang 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 oke guys sudah cukup ya kita nanti ini jalannya masih sulit oke ini perjalannya masih agak jauh juga ya nanti kita akan ikuti terus guys ini jalannya masih agak lama ini sama adik ini ini masih agak jauh juga oke oke ini nyoba nganude kalian kan lewat lewat apa air lewat kali ini sekalian dimandikan ini kita akan mandikan sapi oke kali ini saya mau mandikan sapi dulu di sungai mumpung lewat lewat sungai ya soalnya di rumah airnya juga sulit ini enggak pakai apa-apa pakai daun alang-alang oke oke saya mandikan sapi dulu ya guys tunggu bersihnya saja oke tonton terus video saya sampai habis nanti ya oke ini dimandikan dulu guys karena gak pernah mandi ini pakai alang-alang gak bawa alat beli sabun aja oke oke ini masih ajar di jalan guys belum sampai juga ini tadi yang habis dimandikan kemudian agak lebih bersih ya ini perjalanan masih agak agak jauh ya Doro Doro kemarin ibe hampir satu bulan ini enggak tahu ini jadi apa enggak ya mudah-mudahan saya bawa pulang ini hamil oke guys ini saya akan sekirin capek ini akhirnya sampai juga di rumah saya nanti langsung ditaruh kandangnya sebelah sana di atas ini sapinya juga ngos-ngosan ini oke ini kelihatan yang sudah bersih tadi dimandikan lumayan bersih ya lumayan bersih ya daripada tadi ini karena tadi kandangnya campur ayam terus ya gak pernah dimandikan juga oke ini langsung dibawa ke kandang ini langsung dibawa ke kandang kandangnya di atas lewat sini ya saya matikan dulu aja ya videonya ya oke oke guys capek juga akhirnya juga sampai ke kandangku ini kandangnya sederhana guys kemarin saya sudah vlog ini yang pegon itu Doro yang hamil hamil sekitar 4 bulanan yang Doro kita lihat dari kita pantengin nah ini yang limusin ini nanti ada syarat ya baru datang ini dikasih syarat bener apa pak bener seger waras selamat apa biar kena apa biar awet disini biar sehat sehat terus bener kerasan disini dikasih syaratnya nanti masih ibu saya ini masih ambil ini kaki-kakinya seperti ini kaki belakang ini kemarin habis IB gak tau ini sudah maksudnya sudah jadi apa belum ini untuk seperti ini wadana nih untuk bokongnya memang belum gak gemuk-gemuk banget ya untuk bokongnya karena disana tempatnya kurang apa ya campur ayam biasanya kalau campur kandang ayam gitu guys efeknya ke sapi itu jelek dikasih apa pak daun dadap dadap serp dadap serp sama gula gula merah dikasih daun dadap serp sama gula kemarin punya ibu yayuk juga dikenekan guys di saya pernah vlog eh pedetan kecil itu loh nah habis langsung dijamui apa dadap sama gula merah ini dek kamu sini gitu kemarin ada juga di ibu yayuk yang pedetan harga 6.500.000 itu juga dateng langsung dikasih dadap seperti ini ini sama gula merah ada di video saya itu langsung dimakan ketani gak eh giginya dilihat poel berapa? satu pasang poel satu pasang poel satu pasang poel satu pasang tuh hamil mudah-mudahan ini juga hamil juga jadi untuk perjalanan tadi hampir satu kilo satu kilo lebih ya satu kilo lebih nih saya tadi jalan ini juga masih ngos-ngosan mudah-mudahan kerasan di sini ini ini rencananya sudah berapa hari ini ini dikasih semenjak saya pakai premik ini juga dikasih minumannya di minumannya dikasih premik ya ini saya betina semua jadi ini untuk merangsang bibitnya di dalam perut ya untuk biar nanti perdetanya insyaallah bagus menurutnya menurutnya sih gitu dipunyai rojo kaya channel di mas dar itu dikasihkan premik itu bebetannya berdetanya sekarang bagus guys ini masih proses ini mudah-mudahan dikasih premik terus nanti bibitan jadinya pedetanya bagus kalau yang mau pengen cari pesan premik bisa di link dekripsi saya atau bisa di kolom komentar saya guys komentar saja nanti atau bisa di cek di dekripsi linknya tsgro ada atau bisa di WA saya di nomor WA saya ini sudah banyak ya yang pesan dari saya premik dari disini juga kemarin kirim ke ponorogo ponorogo sama bojonegoro sama jawa barat ini kemarin saya kirim apa tsgo dikirim kesana guys ya yang mau beli yang mau beli untuk sapi juga bisa kambing ataupun babi ini juga bisa pakai tsgro untuk meningkatkan berat badan sapi berat badan ternak dan untuk menambah nafsu makan juga menambah imun guys untuk ngasih vitamin banyak nutrisi pokoknya bagus sekali untuk premik untuk harganya untuk sapi 35 ribu kalau untuk kambing 30 ribu untuk kambing sama untuk babi bisa dikasihkan yang untuk kambing kalau babi bisa di cek di link dekripsi saya kes atau yang mau tanya promik tsgro yang mau beli tsgro caranya cukup mudah sekali karena isinya satu satu bungkus itu isi satu kilo untuk takarannya hanya untuk dayanya ukuran sendok jadi gampang sekali untuk ukurannya saya satu sendok itu untuk satu takaran kalau babon kayak gini satu sendok itu yang gak full satu sendok teh itu gak full press saja jadi satu kilo itu cukup lah untuk satu bulan lebih ya kalau ini saya belum sempat habisin satu kilo soalnya ini saya betina gak gak selalu dikombor ya gak pernah dikombor terima kasih yang sudah like video saya guys yang sudah subscribe yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng oke kali ini saya tutup dulu terima kasih yang dari tadi sudah ngikutin saya oke saya tutup dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh